Hai, semangat pagi. Kembali lagi dengan saya Andre. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis reksadana dari yang paling aman sampai yang paling untung. Buat kalian yang baru pertama kali mendengar tentang kata reksadana, reksadana ini adalah salah satu instrumen investasi khususnya untuk investor pemula. Kenapa ini cocok banget buat investor pemula? Karena kita tahu bahwa instrumen investasi yang ada di luar sana itu banyak banget. Itu dibagi menjadi tiga bagian ya. Yang pertama ada yang namanya pasar uang, kemudian ada obligasi, dan yang terakhir ada pasar modal. Pasar uang sendiri aja jenisnya ada banyak. Ada yang namanya deposito, surat berharga negara, ori, sun, terus ada yang namanya obligasi. Obligasi ini ada obligasi korporasi. Korporasi yang mengeluarkan obligasi juga banyak banget. Ada yang pupuk Indonesia, ada Astra, dan masih banyak lagi perusahaan lainnya yang mengeluarkan obligasi ataupun surat utang. Dan yang terakhir adalah pasar modal. Pasar modal ini biasanya identik dengan saham ya. Dan sebagai informasi aja, jumlah saham yang ada di Indonesia itu jumlahnya ada sekitar 700an. Sehingga akan sangat banyak pilihan yang akan membuat investor pemula itu kebingungan. Nah, oleh karena itu, kalian yang baru saja memulai mengenal dunia investasi, itu bisa memilih reksadana sebagai instrumen investasi pertama buat kalian. Kalian cukup menitipkan uang kepada yang namanya manajer investasi, selanjutnya mereka lah yang akan mengolah dana kalian tersebut. Nah, di sini saya ingin menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis reksadana, supaya kalian bisa memilih jenis reksadana yang paling tepat buat kalian. Untuk membantu saya menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana dengan lebih baik, dari jenis reksadana yang paling aman, sampai dengan jenis reksadana yang paling menguntungkan, saya sudah menyiapkan slide untuk para penonton Youtube saya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita langsung lihat saja ke dalam slide-nya. Oke, slide-nya sudah muncul ya. Kalian bisa melihat bahwa judul dari slide ini, saya kasih nama jenis reksadana dari yang paling aman, sampai dengan yang paling untung. Kita mulai dari slide yang pertama. Nah, di sini ada beberapa jenis reksadana yang bisa kalian lihat di slide tersebut. Kalau kalian lihat, kita pertama-tama mulai dari sumbu Y ya. Di sumbu Y itu adalah potensi return ataupun potensi imbal hasil. Kemudian selanjutnya di sumbu X itu adalah potensi risiko. Nah, potensi imbal hasil ataupun potensi return dan potensi risiko ini menggambarkan salah satu prinsip investasi yang namanya low risk, low return, high risk, high return. Jadi, investasi yang memberikan return tinggi biasanya mengandung tingkat risiko yang tinggi. Sedangkan investasi yang memberikan return, return rendah itu biasanya risikonya juga termasuk rendah. Dan, kalau kalian lihat, di sini ada reksadana pasar uang, itu yang risiko dan return yang paling rendah. Diikuti dengan reksadana pendapatan tetap, kemudian ada reksadana campuran, dan yang terakhir ada reksadana saham. Kalau kalian lihat ada satu lagi di situ reksadana yang mungkin pertama kali ataupun sekarang itu belakangan lagi populer adalah reksadana indeks. Nah, reksadana indeks ini menjadi populer karena dia bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi daripada reksadana saham, tetapi mengandung risiko yang lebih rendah. Kenapa bisa begitu? Nanti saya akan jelaskan di slide tentang reksadana indeks. Kita akan coba pelajarin satu-satu. Kalau kalian lihat, di sini ada yang beda-beda kan warnanya. Kalau reksadana pasar uang itu warnanya hijau, artinya dia 100% isinya adalah reksadana pasar uang. Terus di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uangnya komposisinya berkurang, dan lebih banyak isinya obligasi. Selanjutnya di reksadana campuran itu sudah merata pasar uang ada, obligasi ada, dan saham ada. Di reksadana indeks itu isinya saham semua, dan yang di reksadana saham itu sebagian besar berupa saham, dan ada sebagian kecil yang isinya pasar uang ataupun obligasi. Nah, jadi kalian bisa melihat dari komposisi warna yang berbeda-beda, menunjukkan bahwa kandungan dari reksadana tersebut berbeda-beda. Makanya kita bisa bilang bahwa reksadana pasar uang itu dia paling aman karena resikonya paling rendah, dan reksadana saham ataupun reksadana indeks itu dia resikonya paling tinggi karena bisa memberikan return ataupun imbal hasil yang lebih tinggi pula. Kita akan coba bahas dari slide yang berikutnya ya. Nah, pertama-tama di sini ada reksadana pasar uang. Kalau kalian lihat, di sini kan semuanya warna hijau ya, berarti isinya adalah instrumen dari pasar uang semua seperti deposito, surat berharga negara, surat bank Indonesia, SBI, isinya adalah instrumen-instrumen pasar uang. Jadi 100% dari dana yang kita tempatkan akan ditaruh oleh manajer investasi ke dalam instrumen pasar uang ataupun efek yang bersepat hutang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, ciri-ciri dari reksadana pasar uang ini adalah dia tidak fluktuatif. Jadi, harganya sekarang dengan harganya bulan depan itu tidak terlalu banyak pergerakan harganya, malah cenderung naik kayak gitu ya, walaupun kenaikannya cuma sedikit. Selanjutnya adalah dia liquid dan mudah dicairkan, jadi kalau misalkan kalian butuh untuk uangnya kalian cairkan sewaktu-waktu, itu juga bisa, jadi kalian bisa menjual reksadana-nya melalui tempat kalian membeli reksadana tersebut. Kemudian ini cocoknya untuk investasi jangka pendek, karena tadi reksadana pasar uang ini 100% ditempatkan di instrumen pasar uang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun, jadi kalau kalian mempunyai tujuan investasi yang jangka pendek kurang dari 1 tahun, kalian bisa menggunakan reksadana pasar uang ini. Dan yang terakhir, dia memberikan potensi keuntungan lebih besar daripada deposito. Jadi daripada kalian nabung di deposito, saya rasa lebih menguntungkan kalian nabung di reksadana pasar uang. Karena kalau di deposito itu uang kalian ditahan ya, nanti akan saya jelaskan di video saya yang ini, salah satu kekurangan dari deposito adalah uangnya ditahan dan tidak bisa kalian pergunakan. Selain itu, kalau kalian nanti meridim dari deposito tersebut, itu biasanya kalian tidak akan mendapatkan bunga sama sekali, malah kalian akan terkena denda. Sedangkan kalau di reksadana pasar uang, itu semua kelemahan deposito berhasil diatasi, kalian bisa ambil kapan saja uangnya tanpa dikenai denda. Bahkan kalau pun ada bunganya, ataupun peningkatan nilai aset kalian akan dibayarkan oleh manajer investasinya. Kemudian kita masuk ke reksadana yang berikutnya ya, reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap ini, dia menempatkan minima 80% pada efek yang bersifat hutang, seperti obligasi ataupun surat hutang, yang jatuh temponya di atas 1 tahun. Jadi berbeda dengan reksadana pasar uang tadi, dia nempatin dikurang dari 1 tahun, kalau reksadana pendapatan tetap, dia naruh di instrumen seperti obligasi yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun. Kalau misalkan kalian ada yang baru pertama kali mengenal obligasi, ataupun surat hutang itu, di sini itu secara singkat, misalkan ada perusahaan yang mau mengembangkan usaha mereka. Mereka kekurangan modal, mereka bisa meminjam uang kita. Nah, karena mereka itu minjam dari uang kita, yaitu uang kita sebagai investor, nantinya kita sebagai investor akan mendapatkan kupon. Kupon ini adalah bunga ya, mungkin kalau istilah lainnya. Tapi kalau diobligasi, kita mengenal istilah bunga ini dengan istilah kupon, tanpa melihat usahanya itu untung ataupun rugi. Jadi kalau misalkan perusahaan tersebut untung, dia akan membayarkan kupon kita, kalaupun rugi, dia juga tetap akan membayarkan kupon kita. Dan ciri-ciri dari reksadana pendapatan tetap ini adalah, mempunyai potensi keuntungan yang lebih tinggi daripada reksadana pasar uang, ya karena tadi dia juga memiliki resiko yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan reksadana pasar uang. Selanjutnya, reksadana pendapatan tetap ini cocok untuk kalian yang ingin investasi selama 1 sampai dengan 3 tahun. Oke, kemudian berikutnya kita masuk ke reksadana campurannya. Jadi kalau misalkan reksadana campuran ini, dia mengatakan bahwa maksimal 79% itu dia tempatkan pada saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Atau dengan kata lain, dia akan membagi seluruh instrumen investasinya secara merata di dalam efek saham, obligasi, dan pasar uang. Harapannya dia bisa memberikan, dia bisa meningkatkan sedikit resikonya dengan harapan bisa memberikan imbal hasil yang lebih tinggi kepada investor mereka. Itu adalah potensi keuntungan dari reksadana campuran karena dia mengandung sedikit saham dan kita tahu kalau saham itu dikeluar dengan benar bisa memberikan return yang sangat tinggi buat para investornya. Dan kalau misalkan kalian ingin menabung di reksadana campuran, ini cocoknya untuk kalian yang mempunyai tujuan investasi untuk jangka waktu 3 sampai dengan 5 tahun. Berikutnya ada reksadana saham. Nah, kalau reksadana saham ini dia menempatkan minimal dari 80% uang yang mereka kelola pada efek-efek yang bersifat saham. Kemudian, kalau misalkan kita tahu kan saham itu jumlahnya di Indonesia ada banyak. Pada sekarang aja itu ada 700 saham. Kalau misalkan kalian beli saham sendiri, itu kan kalian paling cuma bisa beli satu saham kan. Misalkan beli saham bank BCA aja, atau beli saham bank mandiri aja. Sedangkan kalau misalkan kalian nabung di reksadana saham, itu manajer investasinya akan mengolah banyak saham. Dia akan mengolah ke mungkin 10 ataupun 20 saham. Dan daftar saham ini mengikuti dari strategi manajer investasi. Jadi setiap manajer investasi itu bisa mempunyai strategi yang berbeda-beda. Tetapi kalian bisa melihat daftar saham yang mereka beli, top 5-nya itu ada di dalam dokumen yang namanya fun fact sheet. Dokumen ini bisa kalian cari di Google karena disebar luaskan dan bukan merupakan dokumen rahasia. Selain itu, ciri-cirinya adalah potensi keuntungannya itu lebih tinggi daripada reksadana campuran. Dan cocoknya yang namanya saham ya, itu untuk investasi yang lebih dari 5 tahun. Jadi kalau misalkan kalian ingin mempersiapkan dana pensiun, ataupun kalian ingin membeli rumah, ataupun ingin mengumpulkan uang untuk uang kuliah anak kalian nanti, misalkan kalian sekarang baru nikah dan mau mengumpulkan uang untuk biaya kuliah anak kalian nanti, kalian bisa cocok untuk membeli reksadana saham ini. Karena dia ditargetkan untuk investasi yang lebih dari 5 tahun. Dan berdasarkan histori, dia bisa memberikan return dengan rata-rata imbal hasil sekitar 15% per tahun. Jadi ini bagus juga ya. Dan yang terakhir, yang lagi booming sekarang, itu adalah reksadana indeks. Reksadana indeks ini dengan cepat menjadi populer dibandingkan dengan reksadana saham, karena adanya beberapa alasan. Yang pertama, dia bisa memberikan keuntungan yang lebih tinggi daripada reksadana saham. Selain itu, resikonya juga lebih rendah dibandingkan dengan reksadana saham. Alasannya adalah karena reksadana indeks ini menempatkan pada efek saham yang berada pada indeks tertentu. Misalkan LK45 itu adalah daftar saham, 45 saham yang paling liquid di Indonesia. Dan kalau IDX30 itu adalah 30 saham yang paling liquid di Indonesia. Nah, goal dari reksadana indeks ini adalah menyamakan target dengan market. Ataupun dalam hal ini adalah IASG ataupun LK45 ataupun IDX30. Karena ada suatu riset yang mengatakan bahwa kan target dari manajer, kalau di reksadana saham, target dari manajer investasinya itu adalah mengalahkan saham, mengalahkan indeks. Sedangkan kalau reksadana indeks ini dia nggak pengen ngalahin, dia cuma pengen nyamain. Dan ada salah satu juga riset yang bilang bahwa 95% manajer investasi yang berusaha mengalahkan indeks itu biasanya gagal. Oleh karena itu makanya munculah reksadana indeks ini daripada mereka dalam pikirannya ataupun mindsetnya berpikir bahwa daripada saya berusaha ngalahin indeks tetapi gagal, mendingan saya menyamakan imbal hasil ataupun return saya dengan reksadana indeks. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kalian adalah pengen mencoba-coba gitu ya, kalian bisa juga nabung di reksadana indeks. Saya merekomendasikan reksadana indeks ini lebih baik daripada reksadana saham. Oke, mungkin itulah tadi yang bisa saya share mengenai 5 jenis reksadana. Dari reksadana pasar uang sampai dengan yang terakhir adalah reksadana indeks. Kalau misalkan kalian berminat untuk mulai berinvestasi di reksadana, saya merekomendasikan salah satu aplikasi yaitu aplikasi bibit. Nah, saya merekomendasikan aplikasi ini karena di situ dia ada fitur yang namanya robo-advisor. Robo-advisor ini akan merekomendasikan jenis reksadana yang paling cocok dengan tipe kepribadian kalian. Karena setiap orang itu kan mempunyai tipe kepribadian yang berbeda-beda dan juga mempunyai tujuan investasi yang berbeda-beda. Dengan menggunakan fitur robo-advisor ini, kalian bisa mendapatkan rekomendasi reksadana yang paling tepat buat kalian. Dan nantinya kalau misalkan kalian daftar, kalian bisa menggunakan kode referral saya, Android21. Kalau misalkan kalian menggunakan kode referral saya, Android21, kalian akan mendapatkan bonus itu Rp25.000 ya. Jadi, ataupun nanti mungkin akan ada perubahan. Jadi, kalau kalian membeli reksadana pertama kali sebesar Rp100.000, bibit akan memberikan cashback berupa reksadana yang lain itu sebesar Rp25.000. Atau dengan kata lain, kalian bisa untung sampai dengan 25% dari investasi pertama kalian. Oke, mungkin sekian aja video saya pada hari ini. Saya harapkan video ini bermanfaat buat kalian. Klik tombol like kalau kalian suka video kayak gini. Dan pastikan kalian share video ini supaya makin banyak masyarakat Indonesia yang mengenal jenis-jenis reksadana. Dan kalau misalkan kalian ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Sampai jumpa di video berikutnya.